hai 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 baik Selamat bertemu kembali di kota kuliah functional grammar kali ini kita akan melanjutkan matahari tentang close complex pembahasan close complex sudah kita selesaikan tentang taxis relation dan sebagian tentang logikosmatic relation projection sudah kita bahas sudah selesai dan tinggal kita akan selesaikan untuk logikosmatic relation khususnya pembahasan tentang expansion kalau kita lihat di grafik ini maka pembahasan tentang expansion kita akan bahas sub-klasifikasi dari expansion atau jenis-jenis dari expansion itu ada tiga jenis yaitu elaboration extension dan juga enhancement nah kemudian disini yang perlu diperhatikan bahwa simbol ya simbol untuk memberikan tanda ya ketika kita menganalisis close complex dan memberikan penjelasan tentang logikosmatic relation kaitannya dengan expansion nanti untuk jenis elaboration kita menggunakan tanda sama dengan untuk extension tanda plus atau tanda tambah dan enhancement ke tanda multiply tanda silap Nah jadi ketika nanti kita masuk penjelasan lebih detail tentang ketiga jenis tanda plus expansion ini masing-masing sub-klasifikasi dari expansion ini juga jenisnya banyak tapi apapun jenisnya ketika nanti kita menganalisis klausa simbolnya sama kalau elaboration apapun jenisnya yang kita menggunakan sama dengan extension apapun jenisnya nanti kita menggunakan tanda plus dan Hai baik kita akan bahas satu-satu ya the system of expansion while the projection system allows us to incorporate location and ideas into close complex the system of expansion allows us to develop on the experiential meaning of a close in three main ways jadi kalau kalau di projection kita fokusnya pada location dan idea maka dalam sistem expansion kita fokusnya pada tiga tiga cara ya yaitu elaboration extension dan juga enhancement dalam konteks makna jadi nanti ada yang menunjukkan elaboration ada yang menunjukkan extension dan ada yang menunjukkan enhancement maknanya itu kita lihat elaboration is a relationship of restatement elaboration itu hubungan yang menyatakan restatement jadi nanti hubungan antar klausa di dalam kelas komplek itu itu hubungan antara kedua klausa itu adalah relationship of restatement dengan kata lain satu klausa itu nanti terhadap klausa yang lain itu merupakan restatement saja itu nanti kita akan diskusikan lebih jelas tiga jenis expansion ini elaboration extension dan enhancement ini secara singkatnya kalau elaboration itu adalah relationship of restatement kalau extension extension itu adalah relationship of addition or variation dan kalau enhancement itu selain itu ya jadi nanti kalau enhancement ini seperti circumstance ya circumstance di dalam proses transitivitas jadi ada yang menunjukkan waktu nanti ada yang menunjukkan space atau location ada yang menunjukkan kaos dan juga ada menunjukkan condition selanjutnya ini untuk penandaan tadi kita sudah kita singgung di awal ya jadi kalau elaboration sekali lagi dengan sama dengan extension itu dengan plus dan enhancement itu dengan tanda silam Nah kita akan bahas lebih detail satu persatu pertama adalah jenis elaborasi atau elaborasi atau relationship of the statement nah elaborasi ini nanti ada tiga ya yang pertama adalah jenisnya exposition elaborasi yang exposition itu maknanya adalah in other words the secondary clause listed the core meaning of the primary clause in different words jadi klausa yang satu itu atau yang kalau ada plus complex berarti ada minimal dua klausa ya salah satu klausanya itu dia akan restate the core meaning of the primary clause kalau saya kedua akan merestate kembali makna dari klausa yang pertama makanya disana in other words ya dengan kata lain itu mananya ya biar lebih jelas kita kasih contoh kalau disini misalnya ada klaus komplek so I am sort of hypervigilant you know I'm always on the left ini adalah klaus komplek yang sebenarnya ini terdiri dari tiga klausa ya cuma disini saya membaginya menjadi dua klausa utama ya untuk menunjukkan exposition nya saja ya jadi saya persingkat saja so I am sort of hypervigilant I am always on the left kalau nanti ada yang menganalisis ini dipisah lagi menjadi satu klausa itu tidak mengapa misalnya so I am sort of hypervigilant bawahnya you know bawahnya I'm always on the left itu juga tidak mengapa cuma disini kepentingan saya memberikan contoh ini adalah untuk menunjukkan contoh elaborasi yang jenisnya exposition yang maknanya itu adalah in other words kita lihat disini so I am sort of hypervigilant koma I'm always on the left Nah kita lihat hubungan antar dua klausa ini ini masing-masing klausa tentunya bisa berdiri sendiri maka kita kasih 12 hubungannya adalah para taksis ini dalam konteks taksis relation tapi ingat dalam klaus komplek kan satu lagi harus kita lakukan adalah logikosematik relationnya harus dijelaskan selanjutnya setelah kita kasih 12 yang menunjukkan para taksis apa taksis relation dan maka yang selanjutnya adalah logikosematik relationnya adalah ini sama dengan kenapa sama dengan sama dengan tadi adalah elaboration di relationship of restatement klausa yang kedua ini sebenarnya dia adalah restatement dari klausa yang pertama dan lebih spesifik lagi ini adalah in other words nya dari klausa yang pertama sebenarnya hypervigilant ini saya kasih warna merah ya ini apa makna dari hypervigilant atau I am sort of hypervigilant itu maksudnya apa sih Nah klausa yang kedua itu meristir kembali dalam konteks in other words jadi sort of hypervigilant itu I am always on the left maknanya sama maka ini adalah by exposition tandanya sama dengan sama dengan oke kemudian bisa dipahami disini untuk selanjutnya tipikal conjunction which make this relationship explicit ya jadi ada beberapa conjunction yang menunjukkan elaboration yang exposition ini kalau ada klausa yang menggunakan ini berarti logikosematiknya adalah elaboration jenisnya exposition contohnya apa penyaksinya in other word itu sendiri ya in other words or that is to say dan sebagainya tapi perlu diingat in parataktik pairs jadi dalam hubungan klausa yang parataksis there is often no conjunction use ya jadi kalau dalam hubungan kalau saya parataksis biasanya penyaksan ini tidak digunakan contohnya ini so I'm sort of hypervigilant, I'm always on the left ini parataksis itu jenis yang pertama untuk elaboration untuk jenis yang kedua dari elaboration adalah exemplification maknanya apa for example ini cukup mudah saya kira kita lihat contohnya she took the fastest route home bisa kasih garis bawah ya ini ada klaus terus kompleksi took the fastest route home titik koma she took the shortcut near the river ya Nah kita lihat ini masing-masing klausa bisa berdiri sendiri maka 12 ya para taksis hubungannya ya hubungannya adalah para taksis kalau yang disini mudah-mudahan juga pasti ingat ya ini nomor klausa klausa yang pertama kalau saya yang kedua ini karena satu kalimat ya kalimat pertama kita kembali lagi ke logikosematik klik relationnya ini adalah sama dengan kenapa bisa penjelasannya ini adalah elaboration restatement klaus saya kedua ini restatement dari klausa yang pertama tapi lebih spesifik dia adalah memberikan exemplification kasih contoh jadi salah satu contoh the fastest route home itu the shortcut near the river tentunya ada cara yang lain ya yang merupakan the fastest route home tapi di sini salah satu contohnya adalah ya shortcut near the river itu salah satu contohnya by exemplification nah terkadang untuk hubungan elaboration yang exemplification ini itu ditunjukkan juga dengan beberapa conjunction ya ya conjunction yang sering digunakan diantaranya for example for instance in particular in particular dan sebagainya kemudian yang jenis-jenis ketiga adalah by clarification to be precise ya jadi dalam konteks ini the secondary clause clarifies the primary clause backing it up with some form of explanation or explanatory comment ya nah kemudian beberapa tipe the conjunction yang bisa di yang menunjukkan hubungan ini in fact actually indeed at least what I mean is ya dan sebagainya oke contohnya apa kita lihat di sini ini ada sebuah clause kompleks it's like having asthma or something koma some days it's good and some days it's not good nah kita lihat bahwa ini terdiri dari dua klausa utama ya yang dipisahkan dengan koma it's like having asthma or something ini klausa yang pertama some days it's good and some days it's not good ini klausa utama yang kedua yang klausa kedua ini utama kedua ini terdiri dari dua klausa some days it's good dan and some days it's not good selanjutnya kita menganalisis kelas kompleks ini pertama adalah kita jelaskan hubungan taksisnya karena ini masing-masing klausa utama bisa berdiri sendiri maka ini hubungannya adalah para taksis satu dan dua ya kan kemudian kita lihat di sini hubungan taksis dalam klausa utama yang kedua some days it's good and some days it's not good ada and berarti ini para taksis juga satu dua oke nah kalau yang di sini ini kalimatnya ada satu dalam satu kalimat ini klausa pertama klausa kedua klausa ketiga nah selanjutnya kita jelaskan hubungan lebih kosmetiknya ya nah ini hubungan antara it's like having asthma or something koma dengan some days it's good and some days it's not good itu adalah elaboration jadi some days it's good and some days it's not good ini kondisi asmanya itu kondisi asmanya adalah sama dengan elaboration nah selanjutnya yang perlu diingat juga bahwa dalam hubungan expansion itu bisa terjadi di dalam taksis yang para taksis hubungannya maupun yang hipotaksis di sini kita akan bahas contoh yang hubungan apa expansion yang terjadi di dalam taksis yang hipo ya atau hipotaksis baik kita lihat ini contohnya ya hubungan taksisnya hipotaksis the experience which was spectacular new to me took me second to understand ini adalah klaus komplek coba kalau kita secara jeli klaus komplek ini terdiri dari dua klausa utama ya the experience took me second to understand itu klaus yang pertama kemudian dipisahkan dengan koma dan ada klaus yang lagi di sini which was spectacular new to me itu adalah klaus yang kedua maka analisisnya dari klaus komplek ini the experience the experience took me second to understand itu klaus saya yang pertama ya itu dia adalah alpha ya karena dia main klausnya apa dan kemudian dan which was spectacular new to me dia adalah beta jadi ini kelihatan disini hubungannya adalah hipotaksis kemudian kita lanjutkan ke hubungan logikosomatic relationnya ini ada sama dengan ya jadi the experience took me second to understand itu spektakuler ya spektakuler berarti kan ini restatement ya restatement ini adalah contoh yang jenisnya adalah contoh ekspansion ya jenisnya apa which was spectacular new to me dia jenisnya adalah yang tadi clarification mengklarifikasi clarification to be precise the experience yang took me second to understand itu ya spektakuler ya ini sama dengan selanjutnya expansion yang jenis yang kedua yaitu adalah extension dia secara umum maknanya adalah relationship of edition or variation terlihat disini in extension one class extend the meaning of another by adding something new to it nah jadi kalau ada extension itu dia klausnya yang kedua nanti ya atau salah satu klausnya itu extend the meaning of another jadi memperluas maknanya ya dengan cara apa menambahkan informasi yang baru nah halidya identifies two main categories jadi menurut halidya extension itu ada dua jenis ya ada edition dan ada variation apa bedanya kalau edition itu one process is simply joint to another the relationship is simply additive ditunjukkan dengan apa penyaksiannya and nor ataupun bad contohnya kita lihat di sini ya misalnya ada close complex I was really impressed and you know I had to give blood disini ada and nah ini menunjukkan extension yang jenisnya jenisnya adalah edition kemudian disini hubungan taksisnya 12 karena apa masing-masing langsung bisa peduli sendiri 12 dan plusnya ini menunjukkan hubungan logikosematik jenisnya adalah extension plus kan ya dan extensionnya adalah edition selanjutnya contohnya contoh selanjutnya bat the part of the main hold on that and remain vigilant disini masing-masing klausa juga bisa berdiri sendiri makanya 12 para taksis kemudian ini ada n ada bat berarti dia plus sebuahnya extension yang edition sampai sedut and some days not good nah itu juga para taksis masing-masing bisa beri sendiri dan ini adalah plus hubungan logikosematiknya extension ada n disana ya nah kemudian kalau dikontraskan bisa juga hubungannya itu extension yang kontras ya some days good but some days it's not good jadi 12 tapi tetap tandanya plus juga karena dia extension ada bat ini baik selanjutnya jenis extension yang kedua adalah variation ini one class is represented as being in total or partial replacement or another the meeting here and common conjunction are or instead of or except for ya jadi ini untuk conjunction yang menunjukkan extension variation ini bisa or bisa instead of bisa except for contohnya bagaimana bagaimana kita lihat the body is live up or thrown sideways by some bad poltergeist di met poltergeist ini roh jahat the body is live up or thrown sideways by some bad poltergeist jadi kalau putuhnya yang the body is live up the body is thrown sideways dan seterusnya nah ini masing-masing lausa ini bisa beri sendiri maka dia para taksis 12 kemudian logikosematiknya plus dia extension ya karena apa ya extension itu kan tadi adding some new information ya but the body is live up lift up dengan throne sideways ini kan berbeda maknanya jadi klausah yang ini menambahkan sesuatu yang baru kan jadi the body selain is live up ya juga atau throne sideways ya oke tapi ini maknanya adalah variation ya variation one class is represented as being in total or partial replacement or another klaus complex ini terdiri dari dua klausa masing-masing bisa berdiri sendiri makanya ini adalah 12 para taksis dan hubungan logikosematiknya adalah plus extension jenisnya adalah variation or disini pakai or ya dapatnya sleep up or turn sideways by some bad poltergeist ini extension yang variation ya enhancement ini yang terakhir ya untuk expansion elaboration tadi sudah extension sudah sekarang yang terakhir enhancement ini the largest subcategory of expansion jadi dia adalah subcategory yang paling apa paling banyak jenisnya itu adalah enhancement and this relation one class enhance the meaning of another ya dalam konteks enhancement ini nanti one class in hand di satu klaus saya klaus yang lain tuh in hand ya meluaskan the meaning of the memperluas makna dari klaus yang lainnya dengan cara apa qualify it in one of number possible ways ya caranya bisa memperluas itu dengan apa memperluas kaitannya dengan time waktu menambahkan dengan space termasuk place ya tempat mener ya kaos or condition including consequence enhancement ini hampir sama dengan circumstance di dalam transitivitas ya circumstance juga akan ada yang menunjukkan waktu menunjukkan tempat pener kaos dan sebagainya nah selanjutnya sehingga enhancement itu bisa terjadi di dalam hubungan taksis yang para taksis maupun juga yang ikut taksis kita akan bahas contohnya satu persatu enhancement yang menunjukkan waktu atau temporal bisa juga menunjukkan waktu yang sama artinya dua kejadian di dalam klaus ini terjadi dalam waktu yang kemudian disini tanda silang kemudian disini tanda silang karena enhancement ya menunjukkan apa tadi temporal yang same time di hubungan logosematiknya antara klaus yang pertama dan kedua ini adalah enhancement contoh yang selanjutnya masih temporal tapi menunjukkan different time at first I was proud to do it dan kita lihat ini at first dan ini jelas temporal menunjukkan temporal menunjukkan different time ya kalau kita analisisnya kayak gini at first I was proud to do it then nervous ya and now I am terrified dalam kelas komplek ini ada tiga klausa ya at first I was proud to do it then nervous and now I am terrified ini hubungannya adalah para taksis ya karena masing-masing klausa ini bisa beri sendiri 123 para taksis lagi yang klausnya kemudian hubungan antar klausanya ya hubungan antar klausanya hubungan langsung satu dengan dua langsung satu dengan tiga ya itu hubungannya lah enhancement different time ya first then now ini kan masing-masing dalam konteks waktu yang berbeda ya yang pertama I was proud kemudian nervous kemudian now I am terrified di different time kemudian masih waktu tapi yang menunjukkan spasial ya spasial itu berarti where ya contohnya Donovan was hunting her wherever she might do ada ya Nah ini ada dua klausa yang masing-masing lausa ada yang tidak bisa beri sendiri maka hubungannya adalah hipotaksis alpha beta di Donovan was hunting her alfa wherever she might go itu beta kemudian hubungan berikut semantiknya ini adalah enhancement tanda silap ya penunjukkan apa spasial wherever selanjutnya mener-mener itu hau berarti ya in what way by what mean like what contohnya Jack inter kompos selai karyengi script sec and Umbrella ini klaus komplek juga yang terdiri dari dua klausa Jack inter kemudian composedly karyengi script sec and Umbrella ya itu juga kalau saya kedua ya kita lihat analisisnya Jack inter kemudian composedly karyengi script sec and Umbrella ini ini tidak bisa beri sendiri sehingga alfabetah ya dan menggunakan logik kosmetiknya internya in what way atau by what mean gitu ya itu dengan cara apa karyengi script sec and Umbrella karyengi adalah enhancement tanda silap yang menunjukkan mener ini hau karyengi karyengi script sec and Umbrella oke selanjutnya masih enhancement his guess Randoan berbadi tanceng seeking ini barangkali ada yang kesulitan menganalisis ini apakah ini klaus komplek atau simplek ini klaus komplek ya dan memang gaya penulisan seperti ini banyak kita jumpa di dalam penulisan karya sastra ya Nah kita lihat di sini iskis Randoan her body lanjutkan dengan apa kacik seeking itu kan action juga ya jadi ada tiga eksennya Randoan kacik seeking ini asli jatah cingin sih kayak gini ini kalau dituliskan lengkap iskis Randoan herba herba di his his guess touch ya touch her body iskis scene her body dan seperti itu cuma untuk mengefektifkan penulisan dalam konteks klaus komplek itu bisa dengan polanya itu menjadikan action itu dalam bentuk ingin ya his kiss Randoan her body touching seeking jadi tajik seeking ini dua eksen yang berbeda ya dua yang berbeda ya sehingga ini adalah tiga tiga peristiwa yang ada di dalam klausa ini ini dengan pemikiran juga menunjukkan kelas komplek jadi his kiss Randoan her body tajik seeking ini ada tiga klausa disini his kiss Randoan her body tajik seeking ya ini di dalam penulisan kelas komplek yang menggunakan tajik seeking menjadikan tajik seeking ini tidak bisa berdiri sendiri ya sehingga hubungan antar klausanya ini menjadi hipotaksis karena ada tiga klausa alpha beta gamma nah kemudian kita lihat hubungan logik kosmetiknya adalah tanda sila enhancement ini juga enhancement 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 ya enhancement tadi ini enhancement ini menunjukkan mener ini ya his kiss Randoan her body hau 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 ya ini hubungannya adalah air Skuat menunjukkan banner ya banner selanjutnya some type of enhancement yang menunjukkan kausal ya kau salah ini sebab akibat ya kau serisan misalnya Aida sending him over my back into the fire Aida sending him over my back into the fire dan ini membungkuk ya jika membungkuknya ini menyebabkan apa him over my back kemudian dia masuk ke fire ya tercebur ke dalam api ya Nah ini kalau kita analisis ya Aida untuk klausa yang pertama yang keduanya adalah sending him over my back into the fire jika saya kedua ini alba beta ya apa beta karena sending him ini tidak bisa beri sendiri kemudian ini adalah enhancement kaos riset dan ini menyebabkan sending him over my back and into the fire ya kawas riset selanjutnya kaosal yang menunjukkan purpose ya misalnya ini contohnya knowing that Mrs Malad was afflicted ya knowing that Mrs Malad was afflicted with a heart trouble a great care was taken kita lihat di sini Hai ada dua klausa utama knowing that Mrs Malad was afflicted with heart trouble dan klik care was taken dan ini ada satu klausa yang tidak bisa beri sendiri knowing that blablabla ini tidak bisa beri sendiri maka dia adalah beta ini adalah apa hipotaksis kemudian lebih kosmatiknya adalah enhancement kenapa karena di kaosal purpose the great care was taken itu juga nya apa karena ini Hai bisa malat was afflicted with heart trouble ya jadi ada indikasi sakit jantung maka akhir-akhir itu dilakukan to purpose ya selanjutnya enhancement yang menunjukkan conditional ya kita lihat bisa ada kata-kata kata-kata-kata kalau kita menemukan kata-kata kalau kita menemukan kata-kata itu enhancement yang menunjukkan conditional kita kasih contoh disini ya a trip a reunion or important talk that you could not fit in the last month will be more straightforward or enjoyable if you wait until November nah ini ada dua klausa a trip reunion or important talk that you could not fit in the last month will be more straightforward or enjoyable if you wait until November ini ya ini adalah klausa yang pertama dan ini klausa yang kedua hubungannya hipotaksis karena apa if you wait until November ini tidak sampai sendiri ini bisa ini apa kemudian lebih kosmatiknya dia enhancement karena conditional if oke contoh yang lain if you don't wait until November you could find yourself in trouble ini juga enhancement ya bukan conditional if selanjutnya jenis enhancement yang lain adalah yang menunjukkan konsesif konsesif itu adalah clause yang umumnya diawali dengan told or although ya which expresses an idea that suggests the opposite of the main part of the center jadi yang menunjukkan makna gagasan yang berlawanan dari yang dinyatakan sebelumnya misalnya apa nobody paid any attention to her despite her being in charge of the whole thing tak satupun orang yang memperhatikannya padahal dia itu yang bertanggung jawab untuk segala semuanya segala hal itu dia yang bertanggung jawab tapi nggak ada yang memperhatikan dia jadi despite ini makannya sama dengan auto gitu ya Nah kalau kita analisis kayak gini nobody paid any attention to her despite her being in charge of the whole thing karena ini ada klausa yang tidak bisa berdiri sendiri maka dia hipotaksis apa kita kemudian ini tanda silang ini menunjukkan apa menunjukkan enhancement yang konsensif karena berlawanan diri faktanya Oke although kemudian ini tambahan saja bagaimana sih mengenalisis klausa komplek yang yang longer yang lebih-lebih panjang ya misalnya kayak kayak gini one minute I've been walking with intent ya kemudian dalam kurung I was late Oma the next I was of balance faltering towards a full stop ya jadi kalau saya cukup panjang ya bagaimana cara menganalisisnya ini ada empat klausa sebenarnya ini ada empat klausa One minute I've been walking with intent 1 I was late dua the next I was of balance tiga faltering towards full stop empat tapi ini bisa dibagi menjadi dua klausa utama dulu itu one minute I've been walking with intent dalam kurung I was late Oma nah ini dibantu dengan tanda koma dia koma the next I was of balance koma lagi faltering towards a full stop baik caranya bagaimana kita memisahkan dua memisahkan klausa klausa dari klausa komplek yang panjang ini ini di sini kebetulan kita dibantu dengan tanda koma yang pertama ini ya one minute I've been walking with intent dalam kurung I was late Oma ini adalah klausa utama yang pertama kita lanjutkan dengan the next I was of balance faltering towards a full stop ini klausa utama yang kedua Nah kalau kita analisis kita lihat di sini one minute I've been walking with intent dalam kurung I was late the next I was of balance faltering towards a full stop ini ya ini hubungan antara klausa utama yang pertama dengan kedua ini adalah 12 masing-masing bisa beri sendiri ya kemudian di dalam klausa utama yang pertama one minute I've been walking with intent I was late itu masing-masing juga bisa beri sendiri jadi 12 kemudian di klausa yang selanjutnya klausa utama yang kedua itu hubungannya alfabeta the next I was of balance bisa beri sendiri tapi faltering towards a full stop itu tidak bisa beri sendiri sehingga ini alfabeta ya baru kemudian kita tambahkan lebih kosmati relationnya ya kita lihat dulu di klausa utama yang pertama hubungan antara one minute I've been walking with intent dengan I was late itu adalah enhancement di sini ya enhancement ya because I was late itu recently one minute I've been walking with intent jadi jalannya itu dengan intent itu tuh aku selesai jadinya telat ya kemudian the next I was of balance faltering towards a full stop itu hubungannya adalah elaboration sama dengan nah ini hubungannya adalah elaboration di sama dengan ya dan ini adalah clarification by clarification memperjelaskan I was of balance dan akhirnya faltering towards a full stop itu kemudian hubungan antar klausa pertama hubungan antar klausa utama yang pertama dengan klausa utama yang kedua itu juga enhancement ya one minute I've been walking with intent I was late the next I was of balance jadi menjadikan enhancement waktu ya waktu yang different time ya temporal one minute the next itu menunjukkan enhancement juga waktu ini adalah latihan ya bisa dicoba ya ini kita diminta untuk menentukan apakah ini close complex atau close simplex ya kalau ini jelas komplek nomor satu ya while studying final grammar last week I was made a cup of nice coffee by my beloved mother ini close complex hubungannya lah para taksis he saw the beauty of the full moon tonight and I caption the event with my 20 NPA camera ya ini juga close complex para taksis the book and story were amazing ini close simplex kemudian si never enjoyed party if her boyfriend is not there so we did not invite her ini adalah eh ipotaksis ya pokoknya oke kemudian ini contoh yang lain bisa dilihat sendiri dan yang terakhir ini ini adalah latihan silahkan dicoba dan bisa menganalisis ini jadi sekali lagi dengan sumpah paragraf silahkan tentukan dulu mana yang close simplex mana yang close complex nah ketika close simplex itu tidak usah dianalisis ada di sisalah hanya yang close complex saja dan close complex nya itu ada dua hal yang harus dijelaskan yang pertama harus dijelaskan hubungan taksisnya kemudian yang kedua adalah hubungan logikosematiknya baik mudah-mudian bisa dipahami jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih